Baik, selamat malam semuanya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses dark web yang amat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit perbedaan tentang deep web dan dark web yang tengah ramai di masyarakat. Untuk deep web, ketika kalian mengakses facebook atau gmail ataupun hal lainnya, kemudian kalian login dan masuk ke dalamnya, itu berarti kalian telah berhasil masuk ke dalam deep web. Sedangkan untuk dark web adalah sebuah situs yang tidak terindeks dengan mesin pencarian seperti google ataupun mesin pencarian yang lain atau search engine dengan mencirikan atau dengan berkiri .union atau .onion. Dan untuk mengakses dark web, kita memerlukan browser khusus. Disini kita akan menggunakan tor dari tor.org. Oke, seperti yang kalian lihat disini, si tor ini menggunakan lambang bawang, yang dimana kita akan melihat beberapa lapisan dari bawang. Nah, ibaratnya si dark web ini berada di dalam lapisan itu sendiri. Jadi kita memerlukan browser khusus yang digunakan untuk mengakses dark web tersebut. Karena dark web tidak terindeks oleh mesin pencarian atau search engine. Oke, langsung saja kalian download di tor.project.org.download dan link yang akan saya taruh pada deskripsi video. Oke, jadi tor browser ini sudah support beberapa OS. Yang pertama adalah Windows, kemudian Mac, kemudian Linux, dan yang terakhir adalah untuk Android. Oke, untuk Android, dia tersedia device store. Langsung saja kalian download sesuai dengan OS yang kalian miliki. Oke, berhubung saya sudah download, maka saya langsung memasangnya saja. Berhubung saya disini menggunakan Ubuntu, maka saya akan menginstall tor browser dengan terminal. Langsung saja open in terminal. Untuk dapat menginstallnya, kita harus mengekstrak file. Karena dia berbentuk file yang namanya di arsit. Oke, nah ini adalah file tor browser. Kita copy saja. Untuk mengekstrak file-nya, kalian ketikan perintah tar, kemudian min, xf, kemudian langsung saja paste. Oke, kita tunggu proses ekstraksi dari tor browser. Oke, tim memerlukan waktu beberapa menit. Nah, ini berhasil terakhir di ekstra, kemudian kalian ls. Nah, ini adalah file tor browser. Langsung saja kalian copy. Supaya lebih cepat lagi. Kemudian kalian cd. Untuk masuk ke dalam directory tor browser nus. Langsung saja kalian paste. Kalian enter. Dan kalian ls kembali. Untuk melihat isinya. Atau data. Nah, ini adalah aplikasi start tor browser. Target ini adalah aplikasi tor browser-nya. Untuk menjalankannya, kalian ketikan titik slash. Kemudian start. Kemudian tor. Kemudian browser. Titik desktop. Oke, kalau mau cepat juga bisa aku di copy. Oke, ini sedang menjalankan si tor browser-nya. Oke, ini kita tutup saja. Oke, ini adalah tampilan awal dari tor browser. Sebuah tips yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian menjelajah. Di dalam tor browser, kalian harus mengecilkan ukuran layar dari tor browser. Ini dimaksudkan untuk menjaga privasi kalian supaya lebih aman ketika kalian mengakses situs di dalam dark web. Oke, sebelum kalian menjelajah di tor browser, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah memeriksa status dari si tor browser dengan menggunakan attpsc.torproject.org. Untuk link semua ini akan saya taruh di kolom deskripsi pada video. Oke, langsung saja kita paste link-nya tadi. Oke, kita ulang. Sudah kesalahan. Kita copy. Kita copy. Kemudian kita paste pada set bar di dalam tor browser. Oke, ini digunakan untuk mengecek status dari tor browser. Nah, disini setelah berhasil katanya. Setelah itu, kalian jangan langsung menghasil situs dark web. Tetapi kalian harus memeriksa kembali IP kalian dengan menggunakan whatsmyip.com. Oke, jadi ini digunakan untuk mengecek alamat IP kalian. Oke, ini juga salah satu fungsi perlindungan. Nah, seperti yang kalian lihat, kalian berada di negara Jerman. Berarti ini kalian sudah aman. Oke, pertama-tama kita akan mencoba mengakses facebook yang berada di dalam dark web. Oke, jadi dark web ini sama seperti browser lainnya. Kita juga dapat mengakses facebook. Contohnya seperti ini. Tetapi pada video kali ini kita akan mengakses facebook dengan menggunakan .onion. Nah, disini kan kita akan melihat facebook.com, facebook.id. Tetapi kita kali ini menggunakan facebook.chorel www.i.pionion. Nah, ini adalah tampilan dari situs facebook di dalam dark web. Oke, kemudian kita akan mencoba mengakses set engine atau mesin pencarian di dalam tor browser. Oke, ini kita tutup saja. Kita paste, kita enter. Oke, ini adalah not appeal. Ini adalah set engine di dalam dark web. Nah, bentuknya sama seperti Google, cuma tampilannya seperti ini. Ini adalah set engine di dalam dark web atau tor browser. Oke, sekian video tutorial kali ini. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian mengakses dark web, kalian jangan membuka sembarangan atau mengklik tangutan yang ada di dalam dark web. Usahakan untuk selalu klik kanan, kemudian copy, dan kemudian kalian tempelkan pada set engine. Ini digunakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan satu hal lagi, yang harus kalian lakukan video ini adalah untuk pembelajaran saja. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.